Kedelapan tenaga medis yang positif COVID-19 ini terdiri dari tenaga apotekar, perawat, penjaga ruang obat, dan petugas imunisasi. Penutupan Puskesmas Mangasa di Kecamatan Repoci ini dilakukan hingga tanggal 2 Januari mendatang untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, petugas disinfektan dari Mahtan, Makassar melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh kamar dan ruangan di Puskesmas ini. Bagi warga yang ingin memeriksa kesehatannya di Puskesmas ini, bisa mendatangi posko kesehatan darurat yang telah disiapkan. Sampai kemarin sudah ada 8 orang staff saya, Makassar yang positif COVID-19. Bagian obat 2 orang, petugas laboratorium, petugas survei lain, petugas gisi, petugas imunisasi, dan 2 perawat. Jadi, anak-anak yang melakukan sterilisasi, pelayanan pada hari ini di-stop dulu. Terima kasih telah menonton!